Oke oke, 15 kan kita ke Amerika nih, 14 kita berangkat gimana? Ya gak bisa dong, gimana kita ke puncak tanggal 14, tanggal 15 kita ke Amerika, kapan packingnya? Kapan kita bebeknya? Hah? Bebek packing Packing, wawah, udah pake gigan Iya Orang direkam deh tadi Ketauan apa, orang Mike lo aja gak masuk kan, belum pake gitu kan Kepada para pelumpang yang terhormat Di pesawat Iprid Pesawat Iprid, chill banget itu Aduh, masa ada pesawat Iprid sih Kita ada juga Garuda Iya Halo, apa kabar? Kangen, 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 kangen Iya, pendengar musmas bagaimana? Bukan dong, kita kan bukan musmas Bukan, apa? Dedy Kobuser Dedy Kobuser Dedy Kobuser Aduh Oke oke oke, kita berjumpa lagi nih di Noise ID Bersama dengan kita Trio Kurnia Betul Kita langsung aja opening Kita gak mau kayak kemarin-kemarin ngobrol panjang Tahu-tahu tengah-tengah baru opening Iya Iya gak? Wasting time Wasting time Langsung aja opening kalau begitu Oke Dengan Vincent Kurnia Dan saya Andre Kurnia Dan tentu saja selamat kita Dan siapa lagi kalau bukan Desta Kurnia Kok biasa? Kok biasa? Kok biasa? Waduh Ini kan selalu ditunggu lama-lama-lama-lama Siapa? Siapa akhirnya gue balik ke Kurnia lagi Waduh Jadi gak terduga gitu Pasti nama apa lagi Nama Kristen apa lagi nih Iya Ternyata Kurnia Kalian kecelek ya Kalian kecelek ya Kasih mandi loh Kasih mandi loh Aduh Jumpa lagi di Trio Kurnia Kurnia Tidak hanya ha-ha-hi Tapi juga Hihu-hiu Apa kabar semuanya nih? Baik-baik-baik Seminggu kita tidak berjumpa Serasa setahun Kita tidak berjumpa Luar biasa sekali Oh my god Berlebihan Berlebihan banget Itu kayak gue tau ada acara apa itu Seminggu tidak berjumpa Berpacu dalam melodi Berpacu Berpacu dalam melodi Seminggu tidak berjumpa Serasa 365 hari Kita tidak berjumpa Setahun Setahun Sama juga Tapi jujur aku baru aja ketemu sama kalian kemarin Betul Lalu kita sekarang ketemu lagi Kalian bosan gak sih sama aku? Aku sih iya ya Tapi karena cinta ya Namanya kalau Satu keluarga pun juga kadang-kadang kita bosan ketemu lagi Sama Belum jaman kita sama nyokap-bokap juga kadang-kadang Ah bosan nih gitu Kekamu temen-temen Nah ini juga sama kalian bosan Tapi cinta itu kan tidak bisa memisahkan kita guys Ada namanya ikatan Ikatan cinta Betul sekarang Arya Salokan Eh udah gak ya? Udah gak diganti Wah udah diganti? Wah udah gak dia lagi Diganti sama Arya Wiguna Demi Tuhan 10 episode cuma teriak-teriak doang-doang itu Bisa ganti yang lain gak sih? Dialognya bisa ganti Ini kan gaya kamu Aduh Kemana tuh orang ya sekarang ya? Maka ada gaya aja lagi Misalnya diundang ke Kurnia Gue kangen juga mau dialog Si Arya Wiguna Katanya masih mau diundang ke Vindes sama ke Tolani Wah Iya Bener-bener Kayaknya lucu juga tuh Boleh tuh Kita sih enggak ya Eh ya Paranois Mohon maaf Kita tayangnya telat Sorean ya Karena Bayangin gak Ini kita baru tadi pagi Baru tadi pagi Tadi siang Tadi siang kita syuting Sorean ini kita tayang Langsungin tayang Luar biasa Karena ini Syuting Terlalu membludak Permintaan Untuk cepat ditayangin Terlalu membludak juga Jadwal kita Iya Betul sekali Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Tetep on schedule Tetep on schedule Di Tuesday Tuesday Oke Kita kemarin baru pulang Habis touring sama prediksi ya Betul Dan itu membuat Akhirnya jadwal syuting kita Jadi Molor gitu Minus 2 orang Darto sama Omes Eh Darto sama Tora dong Tora Oh iya Sorry Darto sama Tora Tora karena syuting di luar negeri Iya Kalau Darto nya karena Kopit Kopit Betul Sehari sebelum berangkat Dia udah packing Iya Dia tes swap Eh Garis 2 Garis 2 Ini kejadian sama preskiveri Waktu ke Jogja Betul Satu hari sebelum berangkat Ternyata dia Kopit Itu dia Eh si Darto tuh kemarin Gak ikut karena Kopit Iya Gue kira karena bukanya bolong-bolong Lo gak boleh katanya Iya Astagfirullahaladzim Enggak Enggak Muka bolong-bolong itu Gak mempengaruhi Persahabatan kita Kita gak boleh menjudge Orang muka bolong-bolong Terus gak boleh ikut Eh Dia tadi ngomong kalian berdua ya Gue gak ngomong apa-apa sama sekali Iya Tapi kan awalnya Kita kan menyambung Gue cuma mempermasalahkan Perawatannya Waktu itu Lo pernah bilang sama gue Ini Darto Ini mau pake skincare apapun Skin skincare Bulit yang menakutkan Scare 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 Iya kan Ini Darto pake skincare apapun Gak pernah mempans Lalu seperti itu Lalu keluarlah ide dari desta Iya Ini kayaknya cocoknya Lo tau kan Abu rokok Iya Ini abu rokok Nah coba deh Coba Bersih gak Jadi asma Kan si anjing ini Abu rokok Ditempel-tempelnya kebolong-bolongannya itu Ditambel Seperti itu Sama puntung-puntungnya Nah Ya kan gak apa-apa namanya usaha Seperti berhasil Makanya di banyak puntung jadi gak keliatan Iya Iya gak Oh Darto kewaal Tapi gak Darto tuh orang yang cukup Talkative ya di prediksi Betul Sebetulnya gini Di prediksi peran Darto sih gak terlalu banyak ya Ya Cuman Dia itu Orangnya tuh Kalau dibully itu santai Nah Bukan dibully Lebih ke Bercanda Bercanda Iya Bercanda tongkrongan Bercanda tongkrongan Bercanda untuk lingkungan kita sekitarnya Oh Bisa gitu ya Dari kapan itu bully kan bahasa inggris B-U-L-L-I Ini kan B-U-L-I Buat kita Oh Bercanda untuk lingkungan Inside Interen Interen Gitu Jadi istilahnya gitu Bercanda untuk Lingkungan interen Iya Bau ujungnya lintah hidup Bau Ujungnya lintah Lintah hidup tuh Ujungnya tuh bau Itu dibully Jadi Paranois kita kemarin kembali Tiga hari Sangat menyenangkan Walaupun dua orang gak ikut Tapi Kita di hari pertama aja Dapat pila yang Harga semalamnya Seratus jutaan Seratus juta Semalam loh itu Semalam Lima kamar gede-gede Dan fasilitasnya luar biasa Kalau meranang ada dua Ada bioskop Ada bioskopnya Ada bowlingnya Ada bowlingnya Ada biliarnya Parah Dan bioskopnya bukan di Luar vila ya Di dalam vila Di basementnya Kita aja sampe gak sempet Nge-review bioskopnya Karena waktunya begitu Padat Dan karena saking gedenya itu Dan itu nama villanya The View The View Jadi DSF itu yang Namanya villanya The View Jadi yang bagian yang Viewnya paling bagus Paling bagus Bagus banget Tapi itu Jadi keluar kamar tuh Apa Ketutupan tebing Ya kan Gak enak 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 Keluar kamar Itu langsung jurang Iya bener Bener Dan cakep banget gitu Viewnya Dan kalo liat ke bawah itu Jurangnya dalam banget Di bawah itu kayak ada Penembunan sampah gitu loh Jadi Baunya ke atas Gak enak Gak enak Jadi bawahnya jurang gitu Karena dia ngakalin temennya Wah jurang nih anak nih Jurang 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 Gue gak ada kepikiran dalam Kepala gue Nginep di tempat 100 juta Dapat motor berapa biji itu Iya betul Motor bebek Dapat dua lah Motor bebek sekarang 20an Dapat lima Oh iya dapat lima Motor bebek Kita tuh gak boleh ya Cicilan motornya Yosi misalnya Nih produser kita Udah lunas berapa bulan itu Iya kan Iya kan Kita gak boleh Motor bebek Itu kan kesian binatang lain Ayam Kambing Dia kan kepengen juga dong Jangan cuman Karena suaranya Gitu kayak bebek Makanya orang bilang bebek Emang lu pernah naik motor suara Gak pernah Gak pernah Gak ada itu istilah begitu Suaranya Itu suara lu Itu suara lu Itu suara lu Kita tuh harus Apa ya Adil lah gitu Dengan binatang lain Bikin kayak motor ayam Motor kambing Tapi kalau bikin motor kambing Keren juga loh Suara mesinnya Gimana Oh di starter Kalau motor kucing Kalau motor kucing Motor anjing misalnya Itu sapi Itu sapi Emang kenapa Emang gak sih Emang aja gak boleh bersuara begitu Dia lagi cosplay kali Itu jadi Cosplay Boleh Itu keren banget ya Di hari kedua Kita pindah ke daerah Nusa Dua Oh tapi tidak terlalu bagus Tapi Enak lah Rumah Itu rumah sebetulnya Dan kelam renangnya besar banget Ada perahunya Yang Vincent main perahu Dan ada di hari Oh di hari ketiga Eh di hari kedua Kita itu di Nusa Dua Kita ke pantai Kita bikin acara 17 Agustus Nah Lomba 17 Agustus Wah Crazy Dan itu Kalau kalian nonton Di Youtube Taulani TV Episode 1 Sampai episode 5 Gak berhenti WKWK Apalagi episode 4 Episode 4 itu Wah Pecah pasti Gue aja yang Disitu sebagai Pemilik Pemilik Dan itu gue ketawa gak Gakak Gitu Gue jadi di kereta kemarin Waktu gue ke Surabaya Gue sama Melvin kan Berdua tuh Terus Melvin kasih tau Ke preview nya Nah Sandre Ini nih episode 4 Mau kita tayangin Nonton dulu deh Awalnya gue belum nonton Gue masih santai di kereta Melvin nonton duluan Dia pake headphone tuh Wah Ketawat Terus gue penumpang Pada kaget Dia bawa motor kambingnya tuh Wah Gakak Gakak Terus gue bilang Fin 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 Buka headphone tuh Lu gak enak tuh Menumpang yang lain Gak masalah begitu Fin 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 Pada bangun semua Itu penontonnya Lebih kenceng Lebih kenceng Oh sorry sorry Dia bilang gitu Lucu banget mas Lucu banget Akhirnya gue iseng nonton Mas gue nonton Gue pake headphone juga Melvinnya ketawa Melvinnya ketawa Gue dong yang ketawa Gue yang nonton Lucu Nri Gak sih Gak tapi seru banget Lucu Lucu Lu gak tau lucunya Tapi serunya sih Seru banget Walaupun kita dalam kondisi capek Terus Aduh apaan sih Ini ada gini-gini Ada tarik tambang Ada balap karung Amma Lomba ini kelereng Bawa gundu Iya Bawa gundu Wah tuh lucu banget Itu kalo Aduh tarik Apa itu sama soalnya Itu namanya tarik tambang tuh Iya Gak bisa dibilangin Soalnya itu tambang orang Bangor orang tambang Gue tarik tambang itu Bener-bener itu Lu kenapa tiba-tiba Dia muter-muter loh Gue muter-muter Apa itu guling-guling Gue mengharapkan Kekuatan ada di Lil S Gak bisa Jadi Kalo nonton videonya nih Vincent tuh segrup sama Andre Jadi grup gue tuh Gue Vincent Ronald Surya Sama Ferry Gue udah gede semua Tarik tambang kalah Gue kan ada tepi Iya si Gorilla Si Gorilla Gue gak inget dari pertama Oke tarik tambang Seru-seruan Pas tarik pertama Anjing lutut gue langsung Pak Oh iya Gue langsung lepas Muter-muter di tali Kekuatan kurang langsung Itu lu cedera karena apa sih esok Udah lama Udah lama Mainin dia bulu tankis Eh bola Bola Jadi kayak apa ada tulang lu Ada bengkok gitu Bantalannya Agak ada sobekan Menis kustir namanya Itu gak bisa sembuh tuh Bisa Di operasi diganti super pillow Kalo mau Kan bantalan Bantalan yang ini kan Error kan Iya Gue pernah lagi Tapi lu operasi gak Belum Pernah kemarin gue udah samperin nih Ininya Wah ada operasi Eh operasi ketupat Wah Gak bisa Gak bisa disini Ada operasi ketupat Harusnya kalau masakit loh Tengah bu dokter Minta operasi Bukan operasi ketupat Iya Gue ada referensi Sebentar gue telah Udah nanti aja Gak enak Gue kesian sama lu Kayak berlama-lama Kayak begitu loh Nah ini Ini penting nih Jadi Temen tuh namanya saling menolong Halo Dicarikan dokter yang tepat Atau dokter yang kira-kira bisa menangani Dok Dok anjing Bukan dokter ternyata Ternyata gimmick itu dok Gak ketebak Gak ketebak asli Gila Udah gitu Kita balik lagi ke 17 Agususan Terlepas dari itu Kalian dulu main gak? Main Main lah Dulu tuh di RTRW gue Setiap Kan ada Biasa kan pertanyaan sport dulu kan Iya Volley Baris meja Baris meja Itu seminggu sebelum tuh udah jalan Iya udah jalan Terus abis itu Biasa di malam Sehari Pas 17-an itu Lomba-lomba sama karnaval Betul Karnaval gue kangen banget loh Dan kita pake baju-baju Macem-macem tuh Baju-baju tradisional Indonesia Iya dulu gue waktu Ini gue Cosplay kan biasa cosplay tuh Ada jadi suster jadi polisi Gue tuh jadi Pak RT Pak RT ngeliat gue tuh Loh Saya ya? Gitu kan Terus lu bingung Ngapain dia ngomong gitu? Ngapain dia ngomong gitu? Itu dirinya Karena saking miripnya gue dan Terus lu jawabnya? Iya saya Gue gituin Suara gue juga Gue mirip-miripin sama dia Aneh banget dialog yang lu bayangin ketemu Eh saya ya? Iya saya Gak Gak nyambung lah Gak nyambung lah Gak nyambung lah Ada sepeda hias juga Wah Kenapa sekarang gak pernah ada lagi ya Sepeda hias Ada di kampung ada Jadi tadi mbak gue baru cerita Kalau di kampung saya masih ada Pak Gitu Pake kertas krep kita gunting-gunting Pake LED Lem Terus dibikin Wah Kertas krepnya jadi kayak rumbai-rumbai gitu kan Iya 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 Dulu gue kan punya mainan kuda-kudaan tuh Iya Kuda-kudaan kayak kayu gitu Iya 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 Ditarung di sepeda gue Terus gue jadi koboy Wow Jadi Jadi Kudanya tuh kuda sepeda gitu Jadi naik Iya 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 Gue pernah juga tuh kayak gitu Kayak kuda-kudaan Tapi gue kudanya kuda liar Jadi Oh susu dong Terus lari-lari Oh gak bisa di Iya liar banget ya gitu Nah nangkepnya gimana tuh ya Gak bisa ditangkep gue diamin aja Udah pergi-pergi sana pergi Tapi gue kangen masa itu Besok loh Besok 17 jam loh Aku dan Danina Gue mau telpon orang rumah sepeda gue Gue dan Danina Terus biasa malemnya itu Ada kayak acara lagi Catur Hiburan Oh iya panggung Ada panggung Pantas-pantas Di rumah yang gede gitu Ada sulap Ada Macem-macem gue dulu Ada bandnya juga Iya iya Seru banget Oke bener deh Sekarang udah gak ada gue Ada Di beberapa daerah masih ada Kitanya aja yang Nah inilah rasa nasionalis Kita nih harus kita tumbuhkan lagi Kampung belakang gue Di rumah sekarang tuh Bulu tangkis Sampai jam 2 pagi Pakai ini Mikrofon Oh Pakai halo-halo ya Kita 17 Agustus tuh Hari apa ya Besok 17 Agustusan Nah gue ke kelapa gading Karena emak gue udah bilang Anak-anak kamu suruh sini ya Besok ada pertandingan Oke Anak gue kan Di rumah gue gak ada pertandingan Jadi gue ngungsi kelapa gading Yaudah anak gue ikut juga Boleh 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 Nah ini buat para noise Semua anak-anaknya mau ikutan Ya ikutan aja Semua di RT saya Kayak gede jalanan RT gue Ramai Mau anak-anak kecil Saya ditipin anak saya Ditipin lagi Ditinggal Abis itu ditinggal Mau lomba juga susah tuh Lo paling suka apa? Paling suka game apa? Games apa Pasal 17an? Gue paling suka sih Makan kerupuknya Gue gak suka Gue enak soalnya Kan gue pake rendang Pake nasi Makan nasi Makan padang Gue pernah di kelas Di kelasnya kerupuk kulit Gue bilang gitu Seret itu seret Seret itu Makin seret Pakannya waduh Aus 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 Dan kemarin gue pake cara Ada Apa cara? Gue kasih selotip Ini apa? Apa? Menyunya Apa sih? Sedoknya? Gak bisa dong Desta Itu kan kemarin kita estafet Estafet Kita menang Yang tau tuh cuman gue sama Surya Ini yang mana nih? Yang di Bali Yang di Bali Yang di Bali Gimana? Itu kan Surya bawa Apa? Gundunya jatoh Pas mau kasih ke gue Pas diambil Itu ada pasir-pasirnya Oh jadi dia ngeket Jadi Pasirnya ngeket Si gundu itu Jadi gue lari Dia sampai sekali gak goyang Itu gundu Gue pinter juga Iya Wah gila Gue lari aja Makanya gue bisa lari tuh Jadi gundunya Yang masuk ke pasir Begitu diangkat Atau pasir-pasirnya Masukin ke Iya Pasirnya dikit-dikit aja Pasir dikit Jadi ketahan dia Gak goyang-goyang tuh Wah bener juga Curang deh pokoknya Iya Sekarang lu ngakuin deh sekarang nih Kemarin waktu balap karung Di Bali Lu gunting ya bawahnya Gak gue gunting-gunting Dari mas Jadi gak bisa bolong Jadi nih nih Paranois Jadi kalo Vincent kemarin tuh Balap karung Tiba-tiba Dia bisa-bisa Kenceng banget lari Karena bawahnya tuh Bolong kakinya keluar Iya kan bener kan Iya kan Lu akuin deh Emang udah bolong Dri Udah bolong sedikit Gue tambahin Gue tinggal tarik gitu Tapi tenang Gue kan tim lu Gue belain Gue pura-pura gak tawa juga Enggak Gitu Montok kita udah sekarang Curang yang penting lah Gitu Iya Apa sih montok curang lah Yang penting lah Curang yang penting menang lah Gitu Iya itu kurang ya Kata menang gue ya Iya makanya Nah kemarin gue di finish juga main gitu Yang tadi gue cerita itu Gue pake selotip Gue curangin Lu paling suka apa desa Dari semua games Gue paling suka oriental ya Bukan tipe wanita dong Sorry maaf Paling suka gue tadi itu Apa namanya Tadi itu Bukan Pensil, gundu, karung Karung Kan ada Asal jemput aja Kan ada yang semangat Ditaruh koin Dioliin Yang item-item itu Iya item-item Gue paling suka panjat pinang sebetulnya Lo pernah gak panjat pinang? Gak pernah gue Lo pernah gak? Gak Ya Itu seru banget Susah banget naik ke atasnya Gak enak kok nginjak-nginjak pala orang Nginjak-nginjak palanya lah Sampai seru nginjak palanya Tapi sakit loh pundak Pundak sakit Apalagi dicin-licin gitu Kan kena tumit kan Yang paling bawah yang gede kan biasanya Pondasinya kan Pondasi ya betul Yang paling ringan ke atas Lu kira apa sih tadi? Yang paling gede bawah aja Lu batuk gitu gue ngeri Lu kok piti ya? Tenang aja gue belum suap bro Suap dulu dia udah 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 suap Oh everyday suap Every morning Dan kalau di kampung-kampung Yang lucunya adalah Jangan berlebihan gitu Gue jadi takut juga ini Jadi bilang suap udah suap Terus diam Di kampung-kampung itu Hadiahnya Kalau sekarang kan rata-rata Udah secara simbolis ya Tulisan Dulu digantung Digantung Sepeda ya sepeda TV-TV TV-TV digantung di atas Caranya dia untuk Ngelepasin itu Bawa turun kan PR juga Iya-iya Tantangannya lebih seru Tantangan lagi tuh Seru banget Bisa dilempar ke bawah kan di Bukal Kita dilempar ke bawah Ada-ada yang pake sarung di bawah Lada yang pake sarung Ada Itu naik atas susah banget Penuh belepotan oli Iya-iya Lu karena gue ditonton Sama gebetan gue Jadi gue semangat banget Lu sama siapa aja waktu itu? Sama Temen Sama temen apa keluarga? Oh temen dong Oh Sama Didit juga Didit juga main Itu udah paling kalah Sama Kuli-Kuli dah Sama Kuproi-Kuproi itu Ikutan Wah udah Mereka Namanya mereka biasa Ngaci Ujung atas genteng Gimana loh Mereka mah udah biasa Pernah gak Naik Di atas ternyata Hadiahnya Jamilah Cewek Bisa gak Bisa kayak gitu Kira-kira Gimana sih maksudnya nih Di atas tuh Hadiahnya Jamilah Maksudnya si Jamilah di atas Hadianya dia gitu Ya kenapa Harus Jamilah sih Terlepas dari Banyak yang nama-nama Perempuan gitu Iya Itu kan Jamilah Gue inget Jamal Mirdad Soalnya Doa dudu Jamilah Gadis Ayu Anak Palura Padung manisnya Balik lagi Pertandingan Ya ya oke Pernah ada temen gue Main pondok Pondok pinang Sih di donok Bawaran lama Main panjat pinang Tapi dia gak pengen hadiahnya Dia ngapain Dia cuma naik Sampai atas Terus dia turun lagi Dan naik Katanya enak Gila lu Gue bilang Sarap bukan diambil hadiahnya Enak ini enak Gesek-gesek ya Gesek-gesek doang deh Gara pin itu doang Aduh Tapi dia gesek tuh Emang enak Ini gak ngomong soal 17an Gue nyet banget dulu Waktu masih kecil Di daerah Grogo Maimunah Kebali Gue tinggal di teman nenek gue Nenek gue tuh dulu tinggal di Grogo Di jalan Makali W2 Ih berubah lagi Iya Lu mana mau di Makali W2 lu Bukan kemarin Jadi gini Awalnya nenek gue tuh di Grogo Makali W2 Ditangkap polisi tuh Di Grogo Borgol Baru abis itu Dia tahun 80 Dia pindah ke Kedoya Nah ini Iya kedoya Jangan main Ngarang-ngarang Makali W2 Waktu itu gue di Makali W2 Pelombaknya 17an Waktu jaman nenek gue Dan rumah dia dimana Rumah siapa Rumah nenek lu Makali W2 Kata lu Kedoya Kemarin-kemarin Ikan pindah Dari awal Makali W2 dulu Baru pindah ke Kedoya Nggak bisa kayak gitu Kita taunya Kedoya udah Ya sekarang gue kasih tau Dia di Makali W2 pernah Iya kenapa lu gak pernah cerita sebelumnya Gak bisa Nri Sembarangan pindah gitu loh Harus izin dulu RTRW Baru pindah Kok bisa tiba-tiba pindah Orang bakalan bingung Mau ngirim surat juga Lah aku pindah Oke oke Yaudah di Kedoya aja ya Iya Lombanya di Kedoya nih Padahal kenyataannya di Makali W2 Tapi gak apa-apa Di Kedoya aja lah Daripada yang suruh ngurus-ngurus Surat pindah kan Kasian nenek gue udah tua Musuh ngurus-ngurus gitu lagi Terus Nah terus gue Lomba Nusuk balon Pake jarum Bahaya Tapi mata kita ditutup Bahaya dong Mata kita gak akan ditutup Jadi di depan kita tuh udah balon-balon Cuma kita ditutup matanya Terus tusuk gitu Oh gak pake jalan Gak pake lari Oh biasa tuh Biasa tuh kalo disana Ada juga yang buntut kuda kan Naruh buntut kuda Di mata ditutup Terus Ini jalan Jalan tapi agak jauh lah Terus sampe deket Nanti baru tusuk gitu Musuk balon Bahaya dong Rih Karena jauh-jauh orangnya Gak deket-deket Nah Si nenek gue udah ngarahin Waktu gue ditutup matanya Tangan gue udah diangkat sama dia Yalahin Terus Supaya kena nih Begitu Tiga Dua Satu mulai Eh gue pindahin ke tangan kiri Kenapa? Si tolo Si tolo Akhirnya jadi gak kena Bener-bener di juju sebelah kanan Gak udah tuh Kalau lo bilang Si tolo Si tolo Maksudnya itu kan harusnya buat orang Nasihatin orang Ini kan diri lo sendiri Makanya gue tolo Kenapa lo pindahin? Nah itu gue gak ngerti Kenapa waktu itu gue pindahin Gue gak yakin sama kata nenek gue Ternyata gue baru sadar bahwa Kata-kata nenek Maimunah itu Gak boleh kita Spelekar Dia tinggal dimana? Di Gedoya Kayaknya kata lo di Makaliwe Lo berantem aja Yang mana nenek Maimunah yuk? Yang mana nenek Maimunah yuk? Makaliwe Iya namanya Makaliwe Gue ada Makaliwe 1 Makaliwe 2 Lo di Makaliwe berapa? Makaliwe 2 Makaliwe itu apa? Nama buah atau Makaliwe itu jadi kayak apa ya Kayak kita makan-makan Liwet tapi Gak-gak Makaliwe itu Makaliwe Makana Mana kita Makaliwe itu apa ya Kalau mandar gitu Dimintaro burung-burung Nah gue juga baru tau nih Makaliwe ini apa? Coba tolong di searching Hei Makaliwe Coba bentar ya Ini memang kita semua serba riset ya Jadi Paranois Ini sekedar info aja Bahwa Triokurnya ini gak sembarang ngasih info Maksudnya itu Makaliwe itu 5 5 kali we Gitu 5 kali we 5 kali we Tuh Artana Arti Oli Makaliwe adalah Makaliwe adalah nama yang dapat digunakan untuk anak laki-laki Eh jalan ini masih ada tuh Jalan dokter Makaliwe di Jakarta Barat Oh nama orang Nama orang Itu rumah lo Makaliwe 2 Nah ini Nah itu rumah lo tuh disitu tuh Iya Nah itu nanya lo tuh Oh dia nama Nama tuh Orang yang bernama Makaliwe adalah orang berani cerdas dan pekerja keras Ini jangan-jangan nama empah lawan deh Iya gak sih Ini ada dokter William A. Makaliwe Enggak itu nama orang Managing director Coba-coba Coba-coba Tuh Makaliwe drogol Tuh ada kan Apa penjelasan nama Makaliwe Nah Nama Makaliwe ini dari bahasa menado artinya air mata Oh Trend penggunaan nama dari bahasa menado cukup meningkat Berarti itu artinya air mata Air mata dari maimunah disitu Maimunah ada disitu Betul Dia berusaha keras dalam hidupnya Membesarkan Anak cucu Anak cucu Seorang diri Betul Nah kakek lu kemana? Ada Nah kakek lu seorang diri udah bilang Lu ya bilang seorang diri bukan Lu iya Lu jangan iya dong Maksud gue begitu membesarkan Ini kita jadi bahas Panjang nih kalo si Gigi-Gigi ini Gigi-Gigi Karena disini semua orang Paranoisnya tertarik untuk selalu Menyebut nama maimunah Iya 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 Masih sempet pengen Harus dihadirkan kesini Gue tanya nenek gue ya Kapan jatuhnya yang bisa? Full Jatuhnya full dia Iya dia wawancara kemarin Berapa kali Ini lagi ikut kompetisi futsal Enggak enggak Dia full di rumah Dia lagi servis Full di rumah Full-full kerjaan Full di rumah tuh Anggur Begitu sih Dan dia kan juga maimunan juga Memang Montir Harley juga ya Katanya ya Temen-temen Ngebahas dikit soal ini yuk Kalo hari kemerdekaan Montir Harley Kalo soal hari kemerdekaan Sebenernya kita tau gak sih Makna dari pertandingan-pertandingan Atau games-games yang kita lakukan Oh tentu dong Kalo aku menurut aku ya Perjuangan Betul Itu mencerminkan Menimbulkan bahwa Itu adalah sebuah perjuangan Jadi mencapai sebuah sesuatu tuh Tidak seterta-terta Betul Lalu ada proses Sebuah kemerdekaan Kemerdekaan yang kita raih Contoh misalnya Ingin mendapatkan hadiah Naik panjat pinang itu kan Perjuangan Betul Tapi di lain itu juga Maknanya adalah Kita merayakan ini dengan Gotong royong Gotong royong Wah luar biasa Berbaur sama masyarakat Betul Itu dia Kerukunan antara Tepok seliro Benar-benar Jadi kalo misalnya Kita kenal tetangga jadinya Betul Dengan bermain gini kan Oh ternyata itu anaknya si ini Anak si dia Pak Burhan ya itu Iya Kayaknya Pak Burhan udah gede ya Gitu Kayak gitu Kayaknya Ibu Sisi kok gini sih Iya Iiiih Julit banget ya Kan ada ibu-ibu begitu Kayak gitu Dan satu lagi Pahlawan-pahlawan Itu kan Biasa-biasanya luar biasa ya Iya dong Iya Banyak lah Siapa pahlawan favorit lo Ayo Kalo gue Pangeran Dipenugur Gue Gue itu dari dulu Suka banget sama yang namanya Ibu Kitakartini R.A. Kartini Gak tau gue Menurutnya sosoknya Ini Gue kan ini pencinta wanita ya Ibu R.A. Kartini Gak pake Ibu R.A. Ibu Kita Oh iya Ya gak apa-apa Kau sebut nama Cuman lagunya gak begitu Iya 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 Ibu Kitakartini Putri Sejati Putri Indonesia Harum namanya Keren banget ya dadanya ya Wahai Ibu Kitakartini Putri yang mulia Sungguh besar Cita-citanya Bagi Indonesia Keren 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 Ah keren 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 Gue paling suka lagu Lagu pahlawan tuh yang Nadanya menurut gue tuh Apa ya Bagus banget Lagu pahlawan apa lagu Ini nih lagu nasional Lagu nasional yang Oke Indonesia Tanah air beta Pusaka Abadi nanjaya Pas lagi Gue pikir sih Yosinya Nyetelin karau Kayaknya Apa di nanjaya Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja Bangsa Kerennya tapi nadanya Benernya Yang keren ada pas disini Disana tempat Lahir beta Bukan Bukan disini Dibuai Dibesarkan Bunda Disini nih yang mahal nih Tempat Berlindung Di hari Tua Sampai Akhir Menutup Mata Keren Tapi Gue lagu pengen suka Lu atau kecil mainannya Syukur Dari akhir ku teguh Tapi kan ini Nadanya Dari yakin Eh dari yakin ku teguh Dari yakin 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 Gua di youtube Gua ngapalnya Lu noten Mi 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 Redo Mi Redo Redo si Redo si Redo si KJ Dia tau Dia tau kita berdua doa Dari yakin Dari yakin Lagu yang tadi kita nyanyi Sinema Itu Buat Temen-temen kita Yang tinggal di luar negeri Yang mungkin udah Nangis pasti denger lagu Nangis pasti denger lagu Kenapa begitu kata-kata Tempat Berlindung Di hari Tua Sampai Air Menutup Mata Itu lagu terbaik menurut Kayaknya kalau kita di Luar negeri Mau seenak apapun juga Tempat berlindung kita Kayaknya di negara sendiri Karena kita Ini Kita lahir disini It's my country It's my country Jadi apa ya Itu istilahnya Darah Serius Bo ya gak usah Dibercandain Gitu loh Darah kita tuh udah disini Sebangke-bangkenya Negara ini Makanannya Keramahannya Keramahannya Karena ya It's my country Budayanya Budayanya Coba lu gak bakal dapetin Di luar negeri Budaya-budaya yang Hebat Indonesia Asli Mereka orang bilang Wah gue tinggal di Jerman Gue tinggal di Amerika Enak Enak disana Enak Tapi gue cinta Indonesia Bener Gue aja berapa lama Misalnya lagi di Waktu gue sempet lama Di Eropa ya Waktu kan menimba ilmu Gue sempet di Eropa Oh kuliah Kapan jual rokok Ilmunya apa Lo kan menimba ilmu Malah jualan rokok Kalau gue tanya nih Lo hari tua lo tuh Mungkin lo habiskan Dimana sih Dalam suasana seperti apa Kalau gue Lo dulu Gue kan punya Gimana kalau gue Lo dulu Gue tuh kan emang sengaja Beli villa di Bali Maksudnya gue cinta Bali Nah gue tuh Bayang banget nih Gue tua nanti Gue tuh di Solo Mungkinnya Si Andri Mukanya Perubahan mukanya Ngeewas Kaget gue Tapi kalau lo suasana Lo suasana Lo sih suka Bali ya Iya gak tau kenapa Mau ke pantai ada Mau nyantai ada Di gunung ada Semua ada Maksudnya gue ketenangan juga ada Nah justru itu Dan orangnya baik-baik banget Baik-baik Gue justru pengen beli villa di Bali Jadi buat temen-temen yang punya villa murah Bagus Viewnya boleh Tawarin Oh iya bener juga Gue juga mau Pengen lah Gue invest Kalau Bali semua Orang-orang kita-kita lagi Gue mendingan balik lagi Jakarta Ya maksudnya kita Mencari ketenangan Kalau ketemunya kita-kita lagi Orang-orang juga berpikiran sama Seperti-ti-ti Bagaimana Coba Tapi kan beda Suasana dong Des Asli kita mau Nyantai di pantai Ada ya Ada Terus kita mau ke Daerah hutan-hutan Ada di Mana Kintamani Oh iya Lu nyari villa beneran Mau Yang sex berapa Temen gue ada yang jual Bukan sepatu villa Aduh nong-nong Orang Jadi orang yang bercanda Gue lagi serius nih Oh iya iya Gitu Gue pengen banget beneran Iya Gue tuh pikiran Bandung sama Bali Temen gue lebih suka Bali sekarang Bandung juga enak Bahkan kita naruh motor di depan Gak bakal hilang gitu Di Bali Cuman Karena mereka ini apa Ya Religious juga kan Mereka ada Karma gitu Jadi mereka takut Untuk ngambil barang orang Tapi disana gak dapet sejuk Kalau mau sejuk Di daerah Kintamani kan sejuk Oh iya Kintamani Ada beneran Iya Di Ubud Sejuk Ubud Ubud Terus jadi Orang-orangnya menyenangkan Gitu gak tau I love Bali I love surfing Iya 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 Bener bener Surfing bintang Aku juga mau tinggal di Bali Angker Baju-bajunya kan gitu Iya iya I love surfing Barong 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 Kalau gue lebih suka Leak Oh iya iya Serem itu Gue lebih suka Iya iya Bener 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 Cacacanya Kalau gue tuh lebih suka yang Pantai Bener 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 Itu bagus banget Itu Iya kan Iya 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 Pura-pura 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 Pesak Iya iya Aku juga suka Monol Tonol Tonol Dia kiri gitu sendiri Gue suka tak ini Lombok ngeri Lombok asik juga Lombok Lebih sepi Bajo kemarin gue dari Bajo Bajo juga luar biasa sih Keren banget Bajo Kayak gak di Indonesia Iya Buat seluruh temen-temen Di Bajo Selamat berjuang Dengan apa yang Lagi sedang diperjuangkan Iya mudah-mudahan sih Semua berakhir Baik untuk semuanya ya Doa terbaik dari sini Buat seluruh temen-temen Bajo Keren banget nih Bajo Bagus Kayak di mana gitu ya Kayak di Labuan Bajo Enggak itu Indonesia Iya maksudnya kayak Kayak berasa gak Jalan itu turun gitu Kayak di Di Bali juga beda ya Iya Lu tau gak Binatang Komodo Nama asli Komodo Sebenernya bukan Komodo itu Apa Nama binatang itu bukan Komodo Komodo itu adalah Nama suku disana Nama daerah Daerah Komodo Ini pengaturan valid Langsung dari orang Tapi binatangnya itu Ora namanya Ora Itu binatang ora Tau gak sekolah Ora et labora Bukan Itu beda Komodo itu bukan Sebenernya dari kisahnya dulu Kok Modo Bukan Bukan Kayak bertanya Kok Modo Makanya namanya jadi Komodo Dulu tuh Darto namanya Komedo Dulu Cuma karena Karena udah pada keluar Udah pada pecah-pecah Jadi Darto Iya Dulu Komedo Kenapa Komodo itu Jalannya lurus Nah ini Ini pengetahuan lagi Karena kalau dia muter terus Nah itu adanya di pasar malam Komodo puter Gokil 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 Karena namanya Kodomo Dibuat sikat gigi tuh Iya Aku pengen akalabuan Bajo Bener-bener Nah si ora itu Kenapa binatang itu namanya ora Karena yang nemuin itu orang Jawa Nah ini Ada binatang John Bisa Isomakan ora Ora Oh Ora itu jadi Jadi binatang itu Gue baru tau Gue translate ya Eh ada binatang son Ada binatang biasa Isomakan ora Kok isomakan ora Gimana sih Namanya binatang Isomakan gak Bisa makan gak Kok enggak Gimana sih Lo mau tanya Isomakan ora Oh itu Isomakan Ya itu Kok isomakan Soalnya waktu itu gue diceritain sama orang Menado Jadi mungkin Bahasa Oh udah Udah ada Udah ada kayak semacam Iya Dislag Dan dia juga Sempat itu diceritain sama saudaranya yang dari Aceh Jadi emang udah 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 Semacam Pergeseran Iya Dan dia dengerinnya pun Itu ketika Dia lagi jalan ke Afrika Selatan Jadi udah jauh banget Makin jauh tuh kisahnya Kayaknya sih kita Gue sih gak terlalu peduli ya Kita mendingan yang lain aja gimana Karena udah terlalu jauh ini Terlalu jauh Sekali lagi doa terbaik buat temen-temen di Labuan Bajo Iya Iya Terbaik semuanya lah Semua Yang pasti kita harus Terus Harus Gimana sih Ji Harus Tanamkan Jiwa nasionalis kita Untuk mencintai Tanah air Indonesia ini Kayaknya Banyak yang menyepelekan Kayaknya setiap tahun diingat gini Tapi tetep aja lah Pada kendor-kendor lagi gitu Gue suka tuh Findes bikin acara Sport kemarin Gitu-gitu Menyatukan Menyatukan Iya-iya Jadi musuhnya 17an Kalian bikin juga Tapi eventnya besar Udah bikin kemarin Udah Ya gak sebesar-besar Kayak tepok bulu Tapi kita bikin lah Sama temen-temen banyak juga Ini sebetulnya Ini aja Skala kecil juga gak apa-apa Yang penting bisa membangkitkan Semangat nasionalis Iya-iya Betul Para anak-anak kecil Yang sekarang baru Kayak kemarin kita waktu kecil kan Seneng banget kan Kayak gitu Iya Terus dulu itu mulai kendor Di kampung-kampung Jadi gini Buat-buat Ini saran doang Dari kita yang udah pernah Mungkin mengalami Jadi buat temen-temen Pendengar kita kan banyak anak muda Iya-iya Ini kalian Jadi panitia Biasanya tuh yang panitia Anak-anak muda Yang udah dewasa Bikin lah acara untuk anak kecil Dan itu nanti akan bergulir terus tuh Ah bener Dan memori mereka tuh akan terekam Betul Wah keren-keren Semangat nasionalis Kemerdekaan itu mereka jadi Ketanem banget gitu Biasa deh Anak-anak kecil tuh Dari jam 3 atau jam 4 mulai Nanti sampe ibu-ibu orang tua juga Ikut ada gamesnya juga Yang menumpang Itu jam 3 Biasanya jam 3 Udah siap-siap di rumah Udah gak sabar Asli Suasananya tuh Matahari udah mulai turun Gokil dah Kangen ya jaman-jaman itu ya Kangen banget Kita harus ciptakan kalau gitu sekarang Untuk anak-anak kecil sekarang Para noise ini kebetulan Noise juga Akan mengundang seluruh kampung di Indonesia Iya betul Kita membiayai satu kampung Terus sekitar 300 juta Untuk menghias kampungnya Itu dari noise semua Semua dari noise Iya Semua dari noise Kenapa gak buat makan aja itu Mending kan 300 juta lah Seserah mau dibuat kak Mau buat hias kampung Atau buat makan Seserah Mending 300 juta Kita ngasih beban ke noise aja Iya Mukanya pada panik Harus gimana ya Iya jadi sekali lagi Kita ingin mengucapkan juga Selamat hari raya kemerdekaan Iya Hari kemerdekaan Selamat hari kemerdekaan Kalau ngomongnya jangan lemes dong Ini kan kemerdekaan Dirka Ayu Republik Indonesia Yeay Yang ke-77 Yang ke-77 Ya Gokil Ini kebetulan Tepat di Tahun kelahiran gue 77 Oke Iya dong Ini kan kemerdekaan Indonesia Ke-77 Tepat gue lahir tahun 77 Umur gue sekarang pun 77 tahun Gitu namanya orang gak bisa ngitu Karena campaignnya juga dari Di ulang tahun kali ini adalah Satu tujuan Satu tujuan Satu tujuan kan Oh iya Satu tujuan Luar biasa Makanya kenapa gue suka banget Angka 17 Lo liat semua Nomor plat mobil motor gue 17 Oh iya deng Oh iya ya Iya tanggal lahir gue 17 Kenapa Iya karena tadi Tujuh Tujuh belas Satu tujuh Satu tujuan Apa gak kembung Kenapa tuh Sampai 17 gitu Biasanya dua gelas aja udah Bukan Tujuh belas Itu tujuh belas Tujuh belas Kenapa juga gue Satu tujuh Satu tujuan Kalau di jumlah jadinya Satu tambah tujuh delapan Infinity pool Infinity Sedap sedap Kenapa gue suka juga Bulan Agustus Karena gue masih kerja di net Mas Agus itu Agus Agustus 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 Iya Itu siapa sis Agustus Agustus Aduh Seperti itu ya Sudahlah kita akhirnya Sudah mulai Takutnya orang-orang pada Ini pada Bicaranya kemana sih Dirgahayu Kita bicaranya dirgahayu Hari ini Yang pasti juga Terima kasih buat Malikawe Siapa tuh Malikawe Tadi jalan Malikawe 2 Apa Malikawe Makaliwe Malikawe Malikawe Emang ada yang palsunya Ada yang asli Terima kasih buat Makaliwe 2 Terima kasih juga buat Ora Dan terima kasih buat Komodo Betul Semua yang kita bicarakan Semua yang kita bicarakan Ada disini Kita terima kasih buat Betul sekali Aja Maimunah juga Aja Maimunah always Yang selalu Inspirasi dari Grandmother Guys Ini kebetulan lagi ada Campaign juga Berani bareng noise nih Nah kita ceritain dulu dong Masing-masing Ya kalau gue sih Berani bareng noise Gue sekarang berani bersuara Bisa mengeluarkan Apa undek-undek gue Apa yang ada di kepala gue Ya terima kasih Berkat noise Memberikan platform Ke kita ini Trio Kurnia Buat gue noise Memang memberikan juga Karunia Untuk selain nama kita karunia Tapi juga bisa memberikan Karunia juga Untuk orang-orang yang pernah Berjasa di hidup kita Orang-orang yang pernah Memberikan karunia untuk kita Dan untuk Buat karunia juga Orang-orang yang mendengarkan kita Tadi begitu-begitu Lu muter-muter aja Ngomong lu muter-muter terus Disitu Lu apa Andri Gue Nah ini pengalaman gue pertama Bisa punya Acara podcast Yang didengar orang Kayak istilahnya Kayak on air radio lah Kalau ada istilahnya Pasti udah sering Vincent juga udah pernah Jadi ini pertama kali Buat gue Thanks Buat noise Yang udah memberikan Kesempatan ini Dan ini sangat fun Science gitu Jadi buat gue Apa ya Pengalaman sendiri Kok science sih Pengalaman sendiri buat gue Thank you buat noise Thank you Dan kontribusi Kalau ngomongin Indonesia Menurut kalian Kontribusi apa yang sudah Kalian lakukan untuk Indonesia Menurut gue Apa yang kita persembahkan Saat ini Sesuai profesi kita masing-masing Sebagai penghibur Masyarakat Itu sudah kontribusi Membuat masyarakat tertawa Membuat masyarakat terhibur Dengan karya-karya kita Itu sebuah kontribusi Dan satu lagi Kita membayar pajak Nah Gitu deh Jadi kita rajin Bayar pajak Juga kita minta Kontribusi juga Dari pemerintah Iya Untuk bisa juga Sesuai dengan pajak Yang kita bayarkan Betul Mendapatkan pelayanan Yang kita inginkan Betul Dan juga ketamanan Ketamanan Kita ketumpet kemarin Punya Yang punya Indonesia Yang punya Pokoknya itu tersembahkan Orang-orang macet Bingung sendiri Mau lanjutinnya gimana Kita nyanyi untuk Indonesia yuk Oke yuk 17 Agustus Tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdekaan Musa dan bangsa Hari lahirnya Bangsa Indonesia Terima kasih